Ada pembicaraan di komunitas XRP bahwa XRP Ledger dapat memproses pembayaran tanpa internet. Beberapa anggota, seperti SMKKE, memberikan contoh yang menunjukkan hal ini. Mereka menunjukkan sistem pembayaran di mana pengguna dapat mengakses dan menggunakan XRP mereka secara offline melalui metode seperti SMS. Salah satu contohnya adalah iBonus, yang menggunakan kode QR dan Bluetooth untuk pembayaran tanpa internet. Contoh lainnya adalah Mandla Money, layanan yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan aset digital melalui SMS tanpa memerlukan smartphone atau internet. Contoh-contoh ini membuat beberapa orang percaya bahwa XRP Ledger mendukung transaksi offline. Namun, para ahli di komunitas pengembang XRP Ledger membantah klaim ini. Fed, seorang validator XRP Ledger, mengatakan bahwa XRP Ledger tidak berfungsi secara offline. Dia menjelaskan bahwa layanan seperti Mandla Money menggunakan tag khusus untuk transaksi yang sebenarnya tidak memindahkan dana di blockchain, tetapi hanya menyesuaikan saldo akun. Bahkan jika Mandla Money mencoba memindahkan dana menggunakan SMS atau Bluetooth, tetap memerlukan internet di suatu titik. Fed menekankan bahwa ini bukan fitur unik XRP Ledger dan dapat dilakukan pada blockchain manapun. Wietze Wind, pendiri XRP Labs, juga mengonfirmasi bahwa XRP Ledger tidak mendukung transaksi offline. Dia mengatakan bahwa meskipun Anda dapat memverifikasi transaksi secara offline, Anda tetap memerlukan akses internet untuk menyelesaikan transaksi apapun. CTO Ripple, David Swartz, setuju dengan Wind. Dia mengatakan bahwa untuk terjadi transaksi di XRP Ledger, harus terhubung ke internet pada akhirnya. Dia menjelaskan bahwa transaksi yang disebut offline sebenarnya tidak terjadi di ledger atau memerlukan perantara dengan akses internet. Meskipun ada penjelasan ini, SMKKE membagikan video yang menyatakan bahwa transaksi XRP Ledger dapat dilakukan melalui gelombang radio dan satelit tanpa internet. Fed menjawab bahwa metode ini melibatkan alat pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk menyelesaikan transaksi online. Fed membandingkan ini dengan melatih burung Beo untuk memasukkan kode PIN untuk transaksi, dan bertanya apakah ini berarti XRP Ledger didukung oleh burung Beo. Analogi ini menyoroti bahwa ledger itu sendiri tidak memiliki kemampuan offline, meskipun metode tidak langsung digunakan. Jadi seperti itu update kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.